Ratusan masa pendukung capres-copres Prabowo-Hatta dengan masa pendukung Jokowi JK terlibat aksi saling lempar batu di perempatan Ngabean kota Yogyakarta. Beruntung tidak ada korban jiwa karena petugas kepolisian yang sudah bersiaga berhasil menghalau masa. Bentrokan bermula saat kedua masa bertemu di Simpang Ngabean, masa simpatisan Jokowi terprovokasi oleh informasi pengerusakan posko PDIP yang dilakukan oleh masa dari Partai P3 di daerah Bantul. Pihak kepolisian menerjunkan 300 personel gabungan dari Polda, Yogyakarta, Polresta, Yogyakarta, dan Brimob. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini namun bentrokan menyebabkan ruas jalan di Simpang Terminal Ngabean terutama jalan legend Suprapto Wahid Hasim, macet total. Yang kebetulan tetangga namun pendukungnya berbeda, satu pendukung nomor satu, satu pendukung nomor dua. Pada saat masing-masing itu kembali ada teriaan-teriaan dan sebagainya dan akhirnya... ... ... ...